Intro Institute for the Study of War mengungkap analisisnya bahwa Kementerian Pertahanan Rusia akan lebih tertarik dengan kabar kematian Bos Wagner daripada Presiden Vladimir Putin. ISW menduga dengan cara ini mereka menutupi aksi jahat Putin. Dijauan ini muncul setelah Rusia menyatakan hasil tes DNA Perigosin tewas dalam kecelakaan pesawat pada 23 Agustus lalu. Sebuah sumber Rusia menyebut Putin mengizinkan Perigosin untuk melanjutkan operasi Wagner di Timur Tengah dan Afrika. Namun Putin mewanti-wanti Perigosin untuk tak ikut campur tangan di Ukraina ataupun Rusia. Instruksi tersebut disampaikan saat keduanya bertemu bahkan sebelum kematian Perigosin. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengintensifkan upaya untuk mencekik Wagner di Suriah dan Afrika. Sumber mengklaim bahwa Kementerian Pertahanan Rusia mungkin buru-buru membubarkan Wagner. Sebab Kremlin belum memutuskan nasib Wagner. Sehingga Perigosin bersama kepemimpinan Wagner ke Moskow untuk menyelesaikan masalah itu sebelum pembunuhannya. Kementerian Pertahanan diakini ingin menjadi organisasi pertama yang mengambil alih aset-aset yang ditinggalkan Wagner. ISW tidak dapat memastikan keaslian laporan tersebut. Jika benar, hal ini mungkin menunjukkan bahwa Putin tidak bertanggung jawab atas proses pembubaran PMC Wagner. Namun telah mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Di sisi lain, isu semacam itu bisa saja sebagai cara mereka untuk menutupi Putin dari pembunuhan Perigosin dan pembubaran Wagner.